Intro Yang kedua yang menjadi sorotan dalam renungan kali ini adalah larangan tentang darah Dalam kejadian pasal 7 Alkitab pertama-tama membuat perbedaan antara binatang haram dengan yang tidak haram Dalam persiapan banjir besar Tuhan memberi perintah kepada Nuh di ayat 2 Disitu dikatakan dari segala binatang yang tidak haram Haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya Setelah airbah Tuhan memberitahu Nuh bahwa darah hewan yang bersih dilarang Anda pun tidak boleh memakan daging yang darah kehidupannya masih ada di dalamnya Kejadian 9 ayat 4, imamat 3 ayat 17, imamat 7 ayat 26 ayat 27 ayat 19 ayat 26 ayat 16 ayat 24 1 Samuel ayat 14 ayat 32 ayat 34 Lalu mengapa Allah melarang manusia untuk mengkonsumsi darah? Jawaban teologis mengatakan bahwa darah yang mengalir melalui pemburu Jawaban teologis memberikan kita penjelasan bahwa darah yang mengalir melalui pemburu darah hewan merupakan simbol kehidupan nyata Jawaban lain mengatakan bahwa darah binatang itu disediakan oleh Tuhan untuk penembusan dosa manusia Imamat 17 ayat 11 Bagaimanapun juga Kita harus Dalam konteks firman Tuhan pada kali ini Yang mengkaitkan antara firman Tuhan dengan ilmu medis Kita akan mendapati jawaban dari para ilmuwan yang telah lama mengetahui bahwa Darah membawa infeksi dan racun yang beredar di tubuh hewan Jika orang makan darah hewan mereka akan terinfeksi oleh racun Di Afrika ada satu suku yang mengharuskan warga suku tersebut mengkonsumsi darah dalam jumlah besar ketika melakukan upacara keagamaan Dan di antara suku-suku itulah Maksud saya di antara anggota suku itulah Terdapat penyakit-penyakit kronis yang diderita oleh mereka Dan ketika Tuhan memerintahkan Israel untuk menjauhkan diri dari darah Itu bukan hukum sewenang-wenang dari Allah Sebab Tuhan ingin menyelamatkan orang Israel dari tulah Dan menurunkan resiko menurunnya harapan hidup Dengan cara tidak makan darah yang tercemar Dan kiranya renungan kali ini akan membuka hati kita pikiran kita Untuk terus mempelajari firman Tuhan Terbenam di dalam dia Dan mengikuti dia dengan setelah hati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!